Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau main JJK Oke, jadi ya disini Ya gue lagi main game yang baru ya JJK ini baru keluar Ya gue yakin beberapa dari kalian Yang nonton video ini juga, mulai main juga Dan buat kalian yang Tertarik atau penasaran Menurut gue, ini game Gue pikir awalnya biasa aja, tapi ternyata ini game Secara mengejutkan seru ternyata Jadi ya disini gue mau membagikan Sedikit tips aja yang udah gue pelajari Setelah main game ini selama Dua hari lah ya, yang pertama disini Untuk Karakter ya, disini gue masih Pake karakter awal dan untuk saat Ini gue masih belum Ketemu masalah sih, masih aman-aman aja Biarpun disini ya karakter gue Udah di upgrade semua, bisa dibilang Hampir sama maksimal, tapi ya Ya memang kalau misalnya gue gak ada karakter lain Ya berarti kan gue upgrade yang ada gitu loh Dan disini gue sama sekali belum nge-gacha ya Kalau misalkan ngeliat disini, ini Di hari pertama ada gacha 10 kali aja Ini gue belum nge-gacha 10 kali Gue baru nge-gacha sampai 8 kali Jadi ya, ini masih bisa diselesain ya Dengan karakter-karakter biasa Apalagi, kalau misalnya di awal-awal Ya kayaknya gak usah gue bilang Ini pasti kalian gak usah Ngeliat tier list atau kayak gimana Pasti kalian juga maunya ngambil si Gojo gitu loh Nanti dapet tiket yang bisa di draw berkali-kali Ya udah pasti kalian ngambil semua Gojo lah ya Si Gojo ini dia udah pasti luar biasa kuat Gak hampir gak terkalahkan Cuma yang jadi kekurangannya setelah dia 7 turn Atau berapa gitu dia kabur Nah ini dia setelah 7 turn dia kabur Makanya menurut gue Kalian itu Ya kalau misalnya kalian punya karakter Kalian fokus buat karakter kalian yang lain dulu Misalnya kan disini gue punya si Yuji Terus si siapa sih ini namanya Si Megumi sama si Nobara ya Dia Nobara ini Fokus nge-build yang 3 lainnya dulu Baru nge-build si Gojo-nya Karena Kalau misalnya kalian pertarungannya sampai 7 turn Yang berarti itu bukan salah si Gojo-nya Kemungkinan besar itu salah karakter kalian yang lain gitu loh Makanya Kalian harus Kemungkinan besar nge-build karakter kalian yang lain dulu Kalau misalnya karakter kalian yang lain disini Misalnya level Kayak disini level gue udah maksimal Grade gue disini juga udah sampai maksimal Barulah kalian tuh mulai nge-build si Gojo-nya Karena ya Gojo ini tuh Dari awal gak terlalu dibuild kan Nge-buildnya levelnya di bawah yang lain tuh Juga dia masih kuat banget gitu loh Justru kalian harus bikin Supaya si Gojo-nya itu Ataupun kayak tim kalian itu Gak sampai pertarungan sampai 7 turn Jadi intinya kayak gitu Terus juga disini Menurut gue yang berikutnya Kalian tuh Kan disini ada quest ya Kalian tuh selesain ya Event questnya dulu Ya mungkin kalian Beberapa ngeliat main story kan Reads chapter 7 Obtain 1500 ini Untuk nge-gacha Cuma ya main story itu kan Dimana-mana Ya bisa dikejar Kapan aja gitu loh Dan 1500 ini juga gak ada Expired Nah nanti suatu saat Kalian selesain juga tetap dapet gitu loh Sedangkan untuk waktu event Event tuh masih ada batas waktunya Jadi ya kalian kejar yang di eventnya ini dulu gitu loh Terus Yang berikutnya Jangan lupa untuk nge-upgrade si Enhance ini Yang re-roll ini Ini juga ternyata Ya biarpun sebenernya gak sebanyak itu Ini juga lumayan penting Dan Ya kalau bisa sebenernya sih Ini kalian ngeliat efek-efeknya ya Soalnya disini tuh ada efeknya misalnya kayak gini Meningkatkan fisikal teknik Terus Ini tuh bisa dikasih ke gojo Terus yang ini Meningkatkan damage decrease Nih yang kayak gitu Jadi Gak semata-mata Misalnya kan ini Yuji Terus kalian pasangin dia ke Yuji Itu gak kayak gitu ya Biasanya kan Kalau misalnya kalian kayak main yang lain kan Ya gampang Kalau misalnya kalian HSR kan Kalau misalnya gambar dari sini Kalian pasangin kayak gitu Tapi enggak Kalau bisa kalian baca juga ini Kemampuannya Karena ya Jadi Ya kalian tau gitu loh Kalau misalnya ini kan Misalnya ini Meningkatkan damage Yang meningkatkan damage Yang bisa dikasih ke gojo Kalau misalnya karakter kalian butuh Terlalu cepat mati Bisa kasih yang ini Kalau misalnya karakter kalian butuh heal Ya pake yang ini Gitu loh Jadi yang gak harus pake Misalnya ini Yuji Tapi Yuji gue ini Ditaruh ke si Nobara ya Kalau gue gak salah gimana Untuk pertarungannya Ini Main story Main story gue disini Ini chapter 3 4 Masih gak begitu masalah Semuanya masih aman Ini Coba gue selesaiin dulu aja lah ya Jadi Ya Menurut gue kayak gitu Ya tapi Menurut gue Sampai saat ini gue main Juga sama sekali gak ada masalah Masih enak-enak aja Gitu loh Terus Tapi yang jadi Menurut gue jadi permasalahan sih Cuma ini ya Si apa Yang Energinya tuh Untuk Maksudnya game ini Energinya tuh Dikit banget gitu loh Ini Energinya cepet abis Ini tumben gue ada yang di 20 Nah kan yang ini Yuji Gue taruh ke Nobara Karena Nobara gue itu Gampang mati gitu loh Gue pengen Nobara gue Nanti bisa ngeheal Dan karena gue udah ada yang baru Ini gue ganti Sama yang baru Nah Terus yang ini Gue ganti Sama yang ini Nah CP gue sekarang Ada di angka 7400 Masih dengan karakter awal Semua Dan ini semua Yang di bawahnya ini Entah sebutnya Sebutannya apa Rollnya ini Ini semua didapetin Ini dari gratisan Kalau misalnya kalian mau tau Yang ini Gratis saya dapet Yang mana Ini selesain dari event Event yang tadi gitu Jadi ya kalian juga Selesain event Terus ya Disini CP gue harusnya masih cukup Dengan yang kayak gini Ini Kan Tulisannya disini Masih ada 2 karakter lagi Yang masih ada backup Sama yang assistance Disini Cuma Kalau misalnya kalian masuk ke pertandingan Ya Biarpun Disini Coba kita pake assistance aja Assistance Ada yang bisa dipake Nggak ya Biarpun disini Pake assistance Tetep aja Karakter yang masuk ke Battle kalian Ada 4 Jadi Biarpun CP kalian Lebih tinggi Kalian tuh kemungkinan besar Harus Mikirin tentang 4 karakter yang di awal Gitu loh Ibarat kata ya Biarpun CP kalian Kayak sekarang 10.000 Tapi yang masuk ke pertandingan Kan CP nya tetep 4.000 Gitu loh Eh 4.000 Tetep 7.000 Jadi ya Ibarat kata 3000 CP di karakter Belakang itu Nggak keitung Oke Ya disini Gue autoin aja lah ya Untuk Gameplay nya ini sendiri Menurut gue Masih Tergolong lama Ya liat disini Untuk auto nya sendiri Cukup lama Cuma Cuma Ya Menurut gue Masih seru sih Delay tini juga Masih seru Cuma Kalau misalnya Kalian Ngeliat Maksudnya Waktu kalian tuh Kayak gak banyak Jadi ngeliat ini Ya kayak Buang-buang waktu sih Soalnya memang Perlu agak lama ya Perkaraannya Oke Ini yang terakhir Ultimate tekniknya Juga disini Menurut gue Lumayan lama lah ya Untuk ultimate Lihat lama banget kan Sebenernya Dibandingkan lain Mungkin ultimate animasi Bisa di skip Ini ultimate animasinya Gak bisa di skip Jadi Iya Oke disini Gue masih selesai Dengan Ultimate bareng Disini Dan Itu tadi Yang gue bilang Nih kalian liat Megumi gue Udah sekarat kan Darahnya Makanya Kalau misalnya Yang tadi Kalian nge-build Karakter kalian yang lain Selain si Gojo Karena ya Gojo itu Udah terlalu kuat lah Tadi liat Dia punya nullify attack Terus serangannya sakit Ultimate sakit Dia udah terlalu kuat Jadi mending kalian Menurut gue pribadi Mending kalian nge-build yang lain Gitu loh Jadi ya Kayaknya Untuk tips Gitu aja Mungkin nanti Kalau misalnya gue ketemu tips yang lain Gue bakal kasih tau lagi Di video-video selanjutnya Oke lah Kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian suka asal videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya